Sobat Survivor, banyak informasi dan pengetahuan baru yang saya dapatkan dari Mbah Awi salah satu warga transmigrasi tahun 1973 bagaimana mereka bisa bertahan hidup dan bagaimana tantangan yang mereka hadapi hingga saat ini desa Gunung Putih sudah menjadi desa yang sangat makmur warganya sudah sejahtera dan tentunya kondisi ini diimpikan oleh warga-warga transmigrasi lama maupun baru baik yang di Kalimantan, di Sumatera maupun juga yang ada di Papua saya masih banyak penasaran dengan desa ini, desa Gunung Putih saya ingin mendapatkan lebih banyak informasi dari kepala desanya terkait bagaimana perkembangan desa ini langkah-langkah sehingga desa ini bisa maju oleh karena itu saya akan berbicara dan ngobrol bersama kepala desa Gunung Putih yang ada di Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara jadi awalnya bapaknya berangkat ke sini numpang kapal laut tujuh hari tujuh malam susah payah tapi Alhamdulillah sudah punya kader-kader tunas sardana sebagian ada dari polisi beliau ada juga, ada hati tentara, ada guru, ya kan oke, pertama nama Samin M Samin M, dari mana? asal dari Banyuwangi Banyuwangi Jawa Timur langsung kita ikut teran program pemerintah itu tahun tujuh enam tahun tujuh enam kami berangkat ke Kalimantan itu bawa anak tiga Alhamdulillah sampai di Kalimantan itu ternyata kami diberikan lokasi itu masih hutan belantara jadi waktu kami datang ditapung di Beteng itu istilahnya sekarang itu asrama dari di Netran itu baru di Lotre nomor rumah oh jadi Lotre rumahnya itu bukan di Jawa tapi di sini Mbak? iya di sini tahun tujuh enam itu Mbak? iya tahun tujuh enam di Lotre baru apa ya di Lotre kita cari rumah itu paket nomor nomor rumah saya itu dimana-dimana saya nggak tahu itu cari rumah ternyata itu sampai ada yang tiga hari empat hari belum ketemu tapi Alhamdulillah waktu ambil Lotre itu kami tuh terakhir ngambilnya tapi dapat nomor satu di depan Alhamdulillah di posisinya di mana? iya di sini di dekat kantor jamat oh iya iya ini nomor satu dulu ya nomor satu jadi kami ngambilnya belakang kenapa dapat nomor satu di depan? nah teman-teman ngambil dulu dapat nomor 90 waktu sampai dicari tiga hari empat hari nggak ketemu nah habis itu baru kita kerjakan itu kerjakan itu ya termasuk ya sudah namanya hutan rumahnya itu tiang itu kayak bulat dindingnya atap ya terus kalau seng ya seng ya seng seperti ini cuma itu pakunya ada kuat ada hujan angin ribu itu terlingkap itu terangkat jadi kami tuh kena hujan tuh mungkin berapa rumah itu yang terlingkap itu ya nah habis itu baru lama-lama perjalanan sehingga kami di sini satu tahun kami karena namanya desa baru itu kami ditunjuk istilah kalau di jawab keamanan bantu daerah bantu teran itu bantu keamanan ya mungkin supaya desa baru bisa aman dan sebagainya belum ada kepala desa masih KUPT nah itu baru kami bantu keamanan sudah habis itu baru ngerejakan itu termasuk kegotong royongan kuat waktu itu ya mungkin sering membantu dan sebagainya tapi belum ada jalan kalau mau rumah di sini mah ke rumah sana nggak pernah kalau kerja pekdiki bukan tiap minggu tiap hari bisa ya beter nah waktu itu ya mau ya mau ya mau ya mau ya mau om kan perlu apa di pencapat ini kan bupati waktu itu sampai dua kali satu hari pernah puluh sini bupati orang jawa orang jawa siap jawa tanah ini digulung sampai lusat soalnya mumpur jadi kerja bekti sesuai yang mau disampaikan mungkin saudara kita tadi hari-hari kerja bekti karena dapat jatah dari pemerintah baik beras maupun ikan nasin minyak, garam itu dijamin dari pemerintah maka kerja bekti melulu selanjutnya habis itu baru pemerintah itu menurunkan buat badan jalan itu namanya kontesnya Sigo itu yang buat jalan motongi kayu-kayu kayu-kayu, baru bisa dilewati, batang-batang masih luar biasa kalau cari ikan itu di bawah kolong itu ikan luar biasa ikan lili pak ya kapus lili nah terus jalan-jalan-jalan kelanjutan sehingga desa gunung putih sudah artinya jalan 5 tahun dibentuk itu desa dinitip namanya dulu namanya Karang Jinawe dijadikan desa gunung putih abis itu diadakan pemilihan kepala desa sesudah KOPT tadi pilihan kepala desa itu yang terpilih dulu itu Almarhum Pak Jaini itu beliau itu beliau karena desa gunung putih di desa orangnya mungkin ada dari Lumajang Terenggale Tuban Banyuwangi campuran dia bertahan 6 bulan jadi kepala desa mengundurkan diri abis itu baru di PLT oleh sekretaris desa namanya Sumarni itu di PLT Sumarni abis itu di PLT Sumarni nah ternyata sudah artinya PLT kami gunung putih diadakan pilihan kepala desa yang dulu lagi dinitip diganti sekretaris diadakan Alhamdulillah kami dicalonkan calon itu 4 orang 5 tapi mundur 1 tinggal 4 orang ternyata kami terpilih terpilih baru kami Alhamdulillah kerjasama yang 2 2 pendatang datang tadi dari 7 3 dan 7 6 kami bisa kerjasama bangun gunung putih kami bertahan 8 tahun 1 priada nah ternyata abis jabatan dileksanakan pilihan kembali kami dicalonkan lagi itu yang kedua satu-satu dengan Pak Mujiano itu PPL Alhamdulillah kami terpilih kembali 2 kali abis itu baru abis jabatan lagi sudah 16 tahun 8 tahun 8 tahun kami masih ditambah PRT PC 1 tahun 1 tahun abis itu baru kami laksanakan itu pilihan lagi kami dukung namanya Panjito yang kami dukung kami calonkan kerjasama dengan masyarakat ternyata Panjito terpilih mampu satu periode 6 tahun dulunya 18 6 tahun jadi dia langsung nyalon lagi tidak berhasil yang berhasil namanya Sutrisno jadi Sutrisno berhasil 6 tahun abis itu Sutrisno Panjito 6 tahun Sutrisno 6 tahun baru namanya Sutrisno itu begitu abis jabatan langsung dia ke Samarinda cari kerja di Samarinda dijabat oleh PC namanya Pak Joko 2 tahun karena pilihan tidak bisa dilengar-lengar langsung karena diprogramkan pilihan kepala di Molongan serentak nah ternyata kami berapa orang nyuruh kami tampil 2020 4 yang calon 4 tapi ternyata Alhamdulillah kami terpilih kembali terpilih kembali sekarang ini berarti bisa dibilang Bapak ini kepala desa legend ya jadi sampai sekarang ini yang jelas kami susah banyak di Gunung Putih ternyata inilah Gunung Putih waktu kami pernah jabat itu jadi desa teladan dan benar-benar untuk pernah supa sembada pangan Gunung Putih tahun berapa itu Pak itu tahun sekitar tahun 9198 9198 9198 oke luar biasa untuk masyarakat trans disini apa yang menjadi fokus mata pencaharian mereka Pak jadi masyarakat disini yang jelas itu pertama itu disini 60% itu kerja bangunan 60% eh 40% kerja bangunan 60% petani tapi yang diunggulkan adalah sampingan ternak sapi oke jadi kalau desa Gunung Putih sampai sekarang ini layak kalau dinyatakan stok daging sapi itu luar biasa Gunung Putih sampai sekarang ini oke jadi kalau saya mau beli sapi untuk korban untuk ini desa Gunung Putih itu mungkin hampir dikatakan 70% itu setiap rumah punya sapi apa yang membuat Gunung Putih ini bisa produksi sapi lebih banyak dibandingkan daerah lain nah gini pertama sumber bahan baku si Rumput luar biasa suburnya disamping itu orangnya itu memang benar-benar dari sananya itu sudah pengalaman tenak sapi dari jawanya itu sudah banyaknya pengalaman soalnya gini di beberapa lokasi trans yang saya kunjungi mereka bisa dibilang kurang berhasil pak kalau disini sukses karena kendalanya katanya sapinya mengalami kembung pak kenapa bisa begitu kalau disini kalau angka kematian angka sapi namanya kurus itu sangat kecil sangat kecil ya pokoknya semua sapi disini disini itu yang jelas sampai dinyatakan petani sapi kita itu nanam rumput luar biasa rumput yang bebas luar biasa jadi tanah untuk di desa gunung putih tanahnya sangat subur sangat subur pak bagus ya kalau seperti horticultura jagung sayur-sayuran itu ada juga gak sih disini sangat jadi kalau masalah sayur-sayuran disini itu produk yang luar biasa besarnya sayur-sayuran jadi belum ada aturan di Tanjung Buka dimana itu semua itu sayuri dari desa gunung putih desa gunung putih masalah besa masalah semuanya dari gunung putih kegiatan sampai sekarang sampai sekarang ya sampai sekarang jadi gunung putih memang dinyatakan intinya masyarakatnya itu masyarakat produktif tidak ada masyarakat yang nganggur-nganggur semua pokoknya berwaktif untuk kegiatan perekonomian mantap jiwa jadi ada gak biasanya warga trans baru ini yang di tahun 2000-an yang datang belajar ke sini Pak untuk menyesuaikan kondisi tanah dan pola peternakan maupun pertanian yang ada di sana disini nah jadi gini kalau masalah dari terantaran yang lain itu tahun berapa itu memang sudah waktu kami jabat yang periode kedua disini itu dari pertanian semuanya itu mungkin berapa desa diadakan latihan itu di desa gunung putih sampai kami itu mungkin dari pemerintah dibantu untuk menjamin itu dikasih sapi satu ekor untuk diadakan latihan pertanian pertanakan semua bidang jadi disini itu segala kegiatan-kegiatan waktu kami jam 2 periode itu tampaknya semua memang di gunung putih jadi gunung putih itu dikatakan jadi desa percontohan desa pilot project oke luar biasa di jaman bapak transmigrasi ada juga gak sih pak yang akhirnya menyerah dan pulang kampung pak mungkin melihat lokasi yang bapak jelaskan tadi hutan dan sebagainya kalau transmigrasi yang mungkin tahun 76 73 itu ada sebagian tapi yang jelas itu artinya dari sananya itu dulu memang ya dikatakan pengusaha atau dagang orang-orang yang mungkin dikatakan mungkin belum pernah tani memang itu banyak yang tapi ada juga yang pulang ke Jawa kembali sini ada juga yang ke Sulawesi ada ke Sumatera tapi itu kecil ya kecil ya nah kalau masalah untuk kami dengan apa itu memberikan bantuan masyarakat kami KK Perkembangan itu waktu kami dapat sudah mengirimkan KK Perkembangan dari desa kami itu daerah Apung itu sudah kami ngirimkan kami keran lokal sudah daerah Apung itu kami ngirim daerah Apung itu karena tidak salah 9 KK terus kilo 9 kami ngirim juga dari Gunung Putih ini itu tidak salah 18 KK waktu berangkat ke sana kami ya katakan kalau bahasa Jawa kami tanggapkan kuda lumping untuk berangkat ke kilo 9 ada juga dari Nganung kilo 12 ada 6 KK jadi Desa Gunung Putih sempat ngispor atau mungkin mengembangkan pengalaman trans ke desa yang lain mantap luar biasa kami yang ngirimkan yang berjuangan baik ini kan kita tahu program Trans Migrasi masih lanjut sampai sekarang nih Pak ya lanjut mungkin sebagai penutup dari Bapak apa pesan-pesan buat warga-warga trans yang baru datang dari Jawa untuk ditempatkan di daerah-daerah seperti di SP11 dan SP10 dan juga SP-SP lainnya di Tanjung Buka jadi gini kalau kami mengharapkan khususnya kepada saudara-saudara kita yang mungkin yang sudah masuk hitran di daerah Kalimantan Utara ini perlu pertama disukuri disukuri dan daerah Kalimantan Utara itu dimana letaknya baik di Persawan di Pergunungan itu kami yakin bahwa tanah yang subur satu misal kalau daerah yang Persawan pasang-surut itu panen padi luar biasa ada juga yang sampai digatakan dibuatkan parit besar ditanami jeruk tanami apa itu menghasilkan besar jadi bagi saudara-saudara kita yang trend dari Jawa mana Jawanya yang masuk di Kalimantan Utara kami trend pertama di Kalimantan Utara ini tahun 1976 dan 1973 kami harap saudara kita tetap mantep mantep syukuri kerja keras supaya merubah termasuk bolongan dan Utara ini bisa berkembang dengan baik ini harapan kami baik Pak terima kasih banyak ya Pak sudah berbagi Bapak sekaligus jadi kepala sekolah kepala desa disini Pak ya ya oke oh ya mungkin tambahan lagi nih Pak sedikit apa program-program Bapak jadi 5 tahun atau sisa kebersamaan Bapak jadi apa namanya jadi kepala desa disini Pak disisa periode Bapak ini apa yang terakhir ini Bapak kembangkan jadi yang pertama yang kami kembangkan untuk yang baru kami kerja 45 hari baru dilantik ini pertama yang akan kami tingkatkan tentang kegiatan keagamaan ini kami debatkan kami punya bisnis itu 10 poin agama agama ini kami tingkatkan sekaligus nanti yang jelas kami siap bangun masalah agama itu fisik dan non-fisik ya ini artinya yang kami programkan yang kedua kami lanjutkan masalah kegiatan latihan masalah pertanian perkebunan dan pertanian pertenakan supaya mendapat ilmu yang mantep penghasilannya lebih mantep itu salah satu kegiatan yang kami program dan yang jelas kami bagaimanapun tetap akan proaktif masalah perekonomian ini yang kami utamakan jadi bagaimana masyarakat Desa Gunung Putih sekarang sudah layak supaya benar-benar lebih layak lagi ini yang akan kami rangsang dan akan kami programkan termasuk mungkin priada yang tiga kalinya ini kami diberikan mungkin kepercayaan enam tahun mudah-mudahan program kami nanti bisa nambah pendapatan meningkatkan perikunan Gunung Putih paling tidak kami punya semboyan kerjasama semua jangan sampai di Gunung Putih ini nanti ada yang kebingungan sampai dinyatakan tidak punya beras tidak punya karena pemerintah sekarang sudah dilontorkan dana besar Gunung Putih ini untuk tahun ini kurang lebih 2 M300 mantap jua oke pak ini masih mungkin sedikit masih terkait transmigrasi pengalaman bapak disini rata-rata disini dari tahun 73 sudah berapa generasi ke bawah ini pak sudah ada empat mungkin empat generasi anaknya cucunya cici kalau dari hasil penglihatan bapak sendiri sudah banyak juga yang sukses pak jadi anggota dewan jadi polisi jadi gini kalau mas tunas dari teramigasi sekarang ini keberhasilan teramigasi pertama Gunung Putih itu sudah banyak sarjana jadi awalnya bapaknya berangkat ke sini numpang kapal laut 7 hari 7 malam susah payah tapi alhamdulillah sudah punya kader-kader tunas sarjana sebagian ada dari polisi beliau ada juga tadi tentara ada guru ya kan jadi Gunung Putih ini yang jelas masalah orang teramigasi sudah nyip-tak-nem bantu pemerintahan benar-benar dinyatakan sesuai yang diharap awalnya jadi susah disini bisa merubah ternyata itu tadi pertama sudah banyak sarjana sudah banyak jadi pegawai jadi polisi tentara guru pegawai kabupaten semua semua sudah sudah membawur jadi kota lagi jadi alhamdulillah dengan adanya mungkin dari bapak-bapak terang yang taknya anak-anak jelas kami perjuang itu di Gunung Putih ini jadi ibu kota kecamatan mantap oke baik pak terima kasih banyak sudah berbagi cerita berharga sekali bagi mereka transmigran-transmigran yang baru untuk mereka tetap semangat dan untuk bertahan mengelola lahan trans yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada mereka terima kasih banyak pak selamat menikmati